Intro Oke halo selamat siang Hari ini saya akan membahas salah satu soal Fisika tentang optik dalam hal ini adalah mikroskop Dibilang ada seorang siswa Bermata normal dengan titik dekat matanya 25 cm, jadi saya tulis disini adalah SN, itu adalah titik dekat Mata normal, 25 cm dibilang seperti itu Si siswa Sedang mengamati benda Dengan menggunakan mikroskop Jika jarak fokus objektif dan okulernya 1 cm dan 2,5 cm Jadi fokus lensa objektifnya adalah 1 cm Dan fokus lensa okulernya adalah 2,5 cm Sebelumnya saya ingatkan kembali Bahwa memang pada mikroskop Fokus lensa okuler harus Selalu lebih besar dari fokus lensa objektif Jadi ini 1, ini 2,5 cm Oke Nah dan preparat diletakkan di depan lensa objektif Sejauh 1,2 cm Nah seperti kita tahu preparat ini adalah objek yang diamati Jadi ini adalah Letak benda di depan lensa objektif Yaitu SOB SOB nya adalah 1,2 cm Dibilang seperti itu Pertanyaannya adalah Berapa pembesaran total bayangan Pada mikroskop ini Nah sebelum kita memutuskan Sebelum kita menghitung rumus untuk pembesaran bayangan Kita harus lihat dulu dari gambarnya Bahwa mata pengamat mengamatinya Secara tidak berokomodasi Jadi rumus yang kita pakai adalah Rumus pembesaran bayangan pada mikroskop Untuk mata yang tidak berokomodasi Rumusnya adalah M Sama dengan S aksen OB Per SOB Dikali dengan SN Per FOK Ini untuk mata yang tidak berokomodasi Untuk mata berokomodasi tinggal ditambah 1 Cuma karena dia berdasarkan gambar Mata mengamati tanpa berokomodasi Berarti kita pakai rumus ini Oke Ini sendiri berasal dari Pembesaran objektif dan pembesaran okuler Jadi ini sebenarnya adalah MOB kali dengan MOK Tapi saya langsung tulis dengan rumus ini Yang jadi masalah sekarang adalah Kita belum mendapatkan nilai S aksen OB Jadi kita harus hitung dulu Berapa nilai S aksen OB Nah untuk menghitung ini Kita ingat rumus yang 1 per F Rumus yang berlaku pada lensa atau cermin 1 per F sama dengan 1 per S Ditambah 1 per S aksen Dengan F ini adalah fokus S jarak benda Dan S aksen adalah jarak bayangan Karena kita memperhatikan yang objektif Maka ini menjadi FOB, SOB, dan S aksen OB Gitu ya Tujuan kita adalah mencari Berapa nilai S aksen OB Angkanya kita bisa masukkan 1 per fokus lensa objektif adalah 1 Sama dengan 1 per SOB nya adalah Letak preparat 1,2 Ditambah dengan 1 per S aksen OB yang kita mau cari Gitu ya Saya pindah ke atas Jadi 1 per S aksen OB Itu sama dengan 1 per 1 Atau saya bisa buat langsung dengan 12 per 12 Dikurangi 1 per 1,2 Ini adalah 1 per 12 per 10 Jadi saya bisa buat jadi 10 per 12 Langsung seperti itu ya Jadi ini dapat 2 per 12 Atau 1 per 6 Sehingga S aksen OB nya S aksen OB nya Itu adalah 6 cm Nah setelah kita peroleh nilai S aksen OB Maka nilai pembesaran mikroskop bisa kita kerjakan dengan mudah Kita tinggal masukkan saja M nya adalah S aksen OB 6 Per SOB nya adalah 1,2 Gitu Dikali SN Itu 25 cm Dan F OK adalah 2,5 cm Kalau kita lanjutkan Ini 6 dibagi dengan 1,2 adalah 5 2,5 dibagi dengan 2,5 adalah 10 Sehingga pembesaran mikroskop ini adalah 50 kali Kalau kita lihat dalam pilihan ABCD nya 50 kali pembesaran bayangan mikroskop itu adalah A Mudah-mudahan bisa dipahami ya Oke terima kasih sudah menonton video ini Jika ada masalah, ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Makasih